El Nino dapat menyebabkan perubahan pada iklim. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi curah hujan hingga kemarau panjang. Lalu apa sih El Nino itu? Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Fenomena ini terjadi di samudera pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut dapat memicu potensi pertumbuhan awan di samudera pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sehingga El Nino bisa disebut sebagai pemicu kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. Sementara, bagaimana dampak El Nino bagi bumi? El Nino dapat mengurangi curah hujan. Tingkat berkurangnya curah hujan ini tergantung dari intensitas El Nino. Tapi, tidak semua wilayah Indonesia akan terpengaruh oleh fenomena El Nino. Hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim. El Nino juga bisa menyebabkan kekeringan. Ini pun memicu penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, El Nino juga bisa menyebabkan kemarau panjang yang mengakibatkan sejumlah kebakaran hutan. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kalian ketahui soal fenomena El Nino. Jadi, tetaplah waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ya. Selamat menikmati! Terima kasih.